Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Dan ini sehingga membuat ataupun mendapat perhatian daripada Sultan Nazrin Dan akhirnya Sultan Nazrin bertita supaya ya bahwa perkara ini wajib dirintis Dan juga langkah-langkah yang tegas harus diambil ya untuk membentras perkara ini Daripada berterusan berlaku Jadi tanpa buang masa sahabat semua saya membawakan kita Apakah intipati titah daripada Sultan Nazrin Yang mahukan perkara ini dibendung tindakan sensasikan isu 3R ini Sahabat-sahabat semua yang kita boleh lihat Ya dilakukan oleh pihak pembangkang lebay-lebay daripada walaun-walaun dan sebagainya Jadi tanpa buang masa saya ingin membawakan dan juga membaca isi intipati titah daripada Sultan Nazrin ini Isu-isu menyentuh agama, raja dan kaum yaitu 3R Yang semakin disensasikan dan dipolitikan kebelakangan ini Jika dibiarkan boleh menjejaskan kestabilan negara Termasuk usaha, pembangunan serta ekonomi Titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah Dan Sultan Nazrin bertitah Usaha preventif yang menghindarkan perkara itu daripada berlarutan Wajib dirintis dengan langkah tegas perlu dilaksanakan Katanya alih-alih Dewan Negara dan orang besar jajahan hendaklah berperanan Yang proaktif membantu usaha-usaha preventif dan usaha membendung perkara ini Jadi orang-orang besar jajahan terutamanya hendaklah mendampingi jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid Sering mengadakan pertemuan dan perbincangan dalam jajahan masing-masing Berusaha ke arah menyatu padukan rakyat Titah daripada Sultan Nazrin ketika mesyarat Dewan Negara Perak yang ke-172 di Istana Iskandaria hari ini Sultan Nazrin juga bertitah perkara menyentuh agama, raja dan kaum yang disensasikan Jika berlaku hendaklah segera dipersembahkan kepada pengetahuan baginda Dan mendapatkan nasihat baginda jika perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa dan badan perundangan Sementara itu Sultan Nazrin bertitah Sekolah berperanan penting untuk menyemai semangat perpaduan serta kesetiaan kepada raja dan negara Pada malam ini katanya Beta dan Raja Permasuri Raja Muda dan Raja Dihilir akan berangkat mencemaduli Ke acara kemuncak program menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara Di bawah kelelahan bersama Dewan Negara Perak dan Jabatan Pendidikan Negeri Dengan pembayaan dan sokongan kerajaan Beta Program tersebut mendapat sambutan baik daripada para pelajar Katanya orang-orang besar juga hendaklah mendampingi diri dengan warga pendidik Dan memberi masa menghadiri program-program kurikulum di sekolah-sekolah Membantu usaha-usaha menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara Di samping membantu usaha-usaha memupuk perpaduan kaum titah baginda Baginda juga bertita Dinarasi muda semakin menjadi komponen terbesar rakyat di negara ini Dan mereka wajib diberikan bimbingan untuk menjadi warga negara berharga kepada negara bangsanya Sultan Nazrin turut menyeru orang besar jajahan mendampingi golongan remaja Dengan mengadakan pertemuan, dialog dan perbincangan dengan pemimpin belia di jajahan masing-masing Ini yang sedang dilakukan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim sebenarnya Tapi ya dikritik katanya buang masa oleh pihak pembangkang Nah itu dia Jadi berikan masa untuk menghadiri dan meraihkan kegiatan para belia di jajahan masing-masing Bimbing dengan kata-kata nasihat dan pulurkan bantuan untuk menjayakan kegiatan-kegiatan mereka Untuk membolehkan mereka menjadi warga yang berharga kepada negara bangsanya Tita Sultan Nazrin Kedahulu Sultan Nazrin juga berkenan mengurniakan watika perlentikan kepada 10 anggota Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perak tahun 2023 Berangkat pada majlis berkenan ialah Raja Muda Perak, Raja Jafar Raja Muda Musa Dan Raja Dihil Perak, Raja Iskandar Zulkanain Sultan Idrusha Mendahuli senarai ialah Mufti Perak, Datu Dr. Zahidi Wante Yang dilantik sebagai pengurusi Jabatan Kuasa Fatwa Turut dilantik sebagai anggota jawatan kuasa Fatwa Ialah Timbalan Mufti Perak, Zamri Hashim Dan pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Harid Fadila Abdul Halim Anggota jawatan kuasa Fatwa yang lain dilantik ialah Penerima anugerah tokoh Mahal Hijrah Negeri Perak Bagi 1.444 Hijrah Asad Awang Yang juga bekas guru dan pensyarah bahasa Arab Serta ahli maslis penasihat syariah, Suranjah Sekuriti Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Fairus Abdul Kir Yang juga pengarah kecemerlangan keuangan sosial Islam Universiti Ainsif Selain itu juga turut dilantik anggota jawatan kuasa Fatwa Ialah Profesor Madya Dr. Luqman Abdul Muttalib Dr. Muhammad Aiman Al-Kiti Akiti Dr. Azmil Zainil Abidin Zainil Abidin Dr. Muhammad Adib Som Sudin Dan juga Engkuh Ahmad Fazil Engkuh Ali Itu antara mereka yang turut dilantik sebagai anggota jawatan kuasa Dan yang menariknya sahabat semua adalah Tita daripada Sultan Nazrin ini Yang sekali lagi menyentuh dengan secara serius Ya berkaitan dengan membendung tindakan sensasikan isu 3R Yang kita lihat hari ini Walaupun PRN sudah berakhir Ya tapi masih digunapakai Oleh ya setengah pihak Yang tidak bertanggung jawab Adakah mereka begitu terdesak Adakah mereka begitu kecewa Kerana seperti mana yang mereka mahukan Kononnya Enam negeri ini akan disapu habis Tetapi apabila tidak berlaku Tidak ada perubahan sebenarnya Akhirnya apa yang mereka cuba lakukan Ya dengan membuat fitnah Ya mengatakan kerajaan perpaduannya akan tumbang Eh pada bulan ini dan sebagainya Dan yang lebih turut lagi Menggunakan isu bangsa dan agama sahabat-sahabat semua Baru-baru ini Tindakan ataupun kenyataan daripada Menteri Besar Kelantan yang baru saja dilantik Turut membuat satu hantaran Yang membuatkan ya warganet Dan pemimpin-pemimpin kerajaan Turut menempelak Membalun Dan juga menyekolakan beliau Ya sehingga Waibi ataupun Dr. Mujahid Rawat sendiri Menyatakan Bahwa ini adalah Fahaman Takfiri Sayasi ya Daripada kerajaan Kelantan Yang membuat katanya Bagi siapa yang tidak menyokong mereka Adalah musuh perjuangan Islam Memang menyesatkan Jadi benarlah Kata-kata daripada Muhyiddin Yassin Sahabat semua Bahwa pati pas ini adalah Sebuah pati Yang menyesatkan Pati Ajaran sesat Itu antara Kata-kata daripada Muhyiddin Jadi fikirkan Sahabat semua Jadi sekiranya Anda juga mau memberikan Sebarang pandangan Seperti Seperti Walon-Walontid Lebay-lebay Dan juga Geng sapu bersih Apabila mereka memberikan komen Penuh dengan Hasutan Kebencian Dan juga Fitna melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal Di dasar Laut Cina Selatan Jadi sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Tepakun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulainya Tubuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Napa Channel Sehingga kita berjumpa lagi Sekian Bye-bye